Setelah itu, saudara sebanyak 14 orang siswa dan guru yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di Bandung, Jawa Barat, dinyatakan positif COVID-19. Hal ini diketahui usai menjalani PCR secara acak di sekolah. Dinas Kesehatan Kota Bandung melaporkan, dari 1.512 spesimen yang diambil, baru 348 yang hasilnya sudah keluar. Dari data sementara, ada 14 murid dan guru yang terpapar COVID-19. Namun, di Inkas Kota Bandung belum dapat merinci berapa jumlah siswa dan guru yang terinfeksi, termasuk sekolah-sekolahnya, dan hanya menindak lanjuti temuan dengan melakukan tracing, testing, dan juga treatment kepada kontak erat. Satu sekolah ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada juga yang tiga orang, jadi tidak ada yang terkumpuk di satu tempat banyak. Itu guru dan murid baru? Iya, guru dan murid. Justru mereka ini rata-rata tanpa gejala, dan kami belum bisa mengatakan bahwa semuanya seperti apa, karena sekarang hasil baru keluar tadi malam, sehingga saat ini, hari ini, kita sedang melakukan proses PE, penyelidikan epidemiologi. Informasi lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, hingga saat ini dari hasil tes PCR yang dilakukan secara acak di beberapa sekolah yang menjalani belajar tatap muka, ada hasilnya yaitu sejumlah siswa dan juga guru terkonfirmasi positif COVID-19. Betulkah itu? Ya, betul sekali Paskalis dan juga Saudara, informasi paling baru yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, pagi tadi paling tidak sudah ada tambahan jumlah siswa dan juga guru yang dikonfirmasi positif COVID-19 pasca dilakukannya tracing pada hari kemarin. Paling tidak ini ada penambahan, paling tidak ini ada 54 jumlah siswa dan juga guru yang terdeteksi positif COVID-19. Ini adalah hasil yang didapatkan berdasarkan tracing kepada sebanyak 2.179 guru dan juga siswa di 65 sekolah, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat di Kota Bandung. Jika dipresentasikan, Paskalis dan juga Saudara itu artinya ada sebanyak 2,54 persen siswa dan juga guru di seluruh Kota Bandung yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan. Namun, Paskalis memang tidak seluruh sekolah yang kemudian terdapat siswa atau guru yang kemudian positif terjangkit COVID-19 ini kemudian dihentikan atau ditutup kegiatan pembelajaran tatap muka terbatasnya. Hanya sekolah-sekolah yang kemudian terdapat presentase lebih dari 5 persen kasus COVID-19 yang kemudian harus ditutup kegiatan pembelajaran tatap muka terbatasnya. Dan itu pun ditutupnya sementara sampai kemudian sekolah tersebut atau kasus COVID-19 di sekolah tersebut ini dinyatakan pulih. Dinyatakan pulih ini dalam artian tracing kepada orang-orang terdekat yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 ini sudah dilakukan. Lalu juga orang-orang yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 ini sudah dinyatakan pulih. Baru saat itu ini sekolah tersebut bisa kembali diberlakukan pembelajaran tatap muka dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat Paskalis. Namun kalau di kota Bandung jumlah sekolah yang sampai saat ini harus ditutup karena terdapat lebih dari 5 persen kasus COVID-19 dalam sekolah tersebut ini baru ada 11 dari 65 sekolah yang dilakukan tes acak atau tracing random Paskalis. Kalau berdasarkan aturannya memang ini kalau ditemukan presentase di satu sekolah tersebut ini ada penularan COVID-19 atau siswa atau guru yang positif COVID-19 dan angkanya ini di bawah 1 persen maka tindakan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan juga sekolah tersebut ini adalah melakukan tracing hanya di satu kelas atau kelas-kelas yang kemudian terdapat anak-anak yang kemudian atau guru yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu jika kemudian dalam satu sekolah tersebut yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini di angka lebih dari 1 hingga 5 persen maka yang ditracing ini adalah guru dan juga siswa di satu lingkungan sekolah tersebut ini seluruhnya akan ditracing untuk kemudian melacak bagaimana kemudian pergerakan COVID-19 di sekolah tersebut. Dan berdasarkan regulasi untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini di seluruh Indonesia memang tracing dan juga tracking ini akan terus dilakukan sepanjang pemberlakuan tatap muka terbatas ini diberlakukan begitu. Paskalis. Fidi, lalu dari hasil pemeriksaan apakah sebenarnya sudah diketahui ini sumber penyebaran COVID-19-nya apakah memang dari pembelajaran tatap muka atau sudah diketahui sebenarnya dari mana sebenarnya? Pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Bandung mengindikasikan penularan atau penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah yang memperlakukan pembelajaran tatap muka ini indikasinya bukan dari sekolah begitu, Paskalis. Namun ada kemungkinan kuat penularan COVID-19 yang menulari siswa dan juga guru ini justru terjadi pada saat siswa atau guru tersebut ini perjalanan pulang dari sekolah karena kalau dilihat dari syarat-syarat diizinkannya suatu sekolah ini memperlakukan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini ada beberapa protokol-protokol kesehatan atau syarat-syarat dan juga regulasi terkait protokol kesehatan ketat yang harus lolos sekolah-sekolah tersebut. Salah satunya ini adalah persyaratan-persyaratan terkait kemudian jumlah siswa atau kapasitas siswa lalu juga lamanya waktu pembelajaran tatap muka terbatas ini dan juga yang terakhir adalah terkait sarana dan juga prasarana saat terkait protokol kesehatan untuk memperlakukan pembelajaran tatap muka ini dan pihak kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Bandung ini menilai sekolah-sekolah yang saat ini sudah diizinkan untuk melakukan PTM terbatas ini sudah lolos seleksi tersebut. Lebih lengkapnya Pak Kalis dan juga Saudara berikut pernyataan dari pihak kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Bandung. Berdasarkan regulasi yang ada dari hasil random ini kalau hasilnya di bawah 1% berarti dia ditracing di kelasnya saja gitu ya siapa yang kotak erat sama yang dia. Kemudian kalau hasilnya 1-5% itu ditracing di sekolahnya. Kalau di atas 5% hasilnya sekolah itu saja yang ditutup. bukan PTMT-nya di kota Bandung yang diberhentikan. Di sekolahnya mungkin prokesnya aman. Tapi kan kita nggak pernah tahu perjalanan dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Dan, bentar saya masih lihat fakta, tiket SD, itu kan kantin kan memang nggak boleh. Mereka harus bawa bekal dari rumah. Tapi ternyata masih ada pedagang-pedagang di luar sekolah. Ya kita ya nggak tahu ya. Jadi, transmisi itu terjadi kemungkinan bukan di sekolah. Karena sekolah merelatif waktunya sebentar. Kita waktu itu juga cukup ketat lah menerapkan protokol kesehatan sehingga mereka bisa dibolehkan gitu. Tracing ini adalah menjadi salah satu syarat yang wajib terus dilakukan oleh dinas kesehatan di daerah-daerah yang memperlakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Tidak hanya di kota Bandung, namun juga di Indonesia, Paskalis dan juga Saudara. Dan sebetulnya ini dilakukan tentunya untuk mencugah adanya kluster PTM terbatas ataupun untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas. Sebetulnya, Paskalis dan juga Saudara, ini memang sudah ada pedoman dari Kementerian Kesehatan yang harus diterapkan dalam menangani COVID-19 selama PTM. Yakni, semua yang positif ini harus ditangani dan juga ditracing sesuai alamat tinggal oleh Puskesmas. Lalu yang kedua, sekolah ini harus terus meningkatkan protokol kesehatan dengan ketat. Yang ketiga, masyarakat wajib disiplin protokol kesehatan. Yang keempat, ini tentunya adalah himbawan dan juga peringatan kepada masyarakat bahwa pandemi ini masih berlangsung. Semua harus waspada dan juga 5M dan juga vaksinasi ini harus terus dilakukan demikian, Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat, Jurnalis Kompas TV, Fida Alatas.